Intro Assalamualaikum teman-teman Video kali ini aku pengen nge-share resep Chocolate Cheesecake Oreo ala aku Silahkan ditonton Untuk membuat lapisan bawahnya Kita memerlukan satu bungkus Oreo Dan kita blender Supaya dia halus Disini aku pakai blender ya Tapi kalau teman-teman gak ada Bisa manual aja Jadi yang penting Oreonya itu teksturnya jadi Bubuk dan halus gitu Lalu kita panaskan margarin 4 sendok makan Dan kita campurkan bersama dengan oreonya Disini aku pakai margarin Tapi kalau teman-teman punya butter juga Lebih bagus pakai butter Setelah itu kita buat lapisan bawahnya Dengan merapikan oreo di dalam Loyang ataupun wadah Kayak gini ya teman-teman Terserah aja mau pakai loyang yang bulat Atau yang persegi Itu sesuai selera aja Dan diusahakan Jangan ada partikel-partikel yang masih besar-besar ya teman-teman Supaya nanti setelah jadinya tuh Rapi dan enak Dan gak ada gumpalan-gumpalan Gitu Lanjut kita bikin lapisan kedua Disini ada cream cheese Yang aku bikin sendiri di rumah Karena keterbatasan bahan Yang aku cari-cari Disini gak ada Jadinya aku bikin homemade Buatan sendiri Dan videonya udah aku upload Setelah dimasukkan cream cheese homemade Lalu kita masukkan 2 sendok makan SKM atau susu kental manis 2-3 sendok makan Lalu kita campur Diaduk Supaya rata gitu Teman-teman Lalu aku disini pakai cocoa powder Disini aku pakai cocoa powder 1 sendok makan penuh aja ya teman-teman Supaya gak terlalu pahit rasanya Kenapa aku pakai cocoa powder Karena supaya Warnanya itu coklat Dan bagus Kalian juga bisa langsung pakai Coklat yang dilelehkan Tapi disini aku pakai cocoa powder Untuk Mengambil Warna coklatnya Dan disini aku pakai Silver queen juga Ini sesuai selera Dan silver queennya Aku lelehkan dulu Baru aku masukkan Kedalam adonannya Kalau teman-teman Mau pakai satu bungkus Itu lebih enak lagi Itu gak apa-apa banget Lalu kita campur Campur rata Dengan adonan yang tadi ya Teman-teman Oh iya Coco powdernya disaring dulu ya Supaya tidak bergumpal Setelah ini Adonannya disisikan dulu Lalu kita bikin Whip cream Homemade Ada susu denkow Ini no endorse ya Bisa pakai susu bubuk apapun Pakai SP juga Lalu ada susu kental manis Dan gula Gula ini opsional ya Jadi boleh pakai Boleh enggak Tergantung selera Dan juga ada Es batu Es batu Yang penting Yang dingin lah Atau pakai air dingin Juga gak apa-apa Yang penting Harus pakai Yang dingin Jangan yang panas ya Teman-teman Disini Kita campurkan aja Semuanya Dan aku pakai Gula 2 sendok teh Kalau teman-teman Lebih suka manis Bisa ditambah Juga susu kental manisnya Aku pakai Disini 2 sendok makan Lalu Dimix Pakai mixer Sekitar Sekitar 15 menit Gitu ya teman-teman Pokoknya Teksturnya itu Sampai mengembang Oh iya Aku masukkan 1 sendok teh SP SP itu adalah Emulsifier Untuk cake Jadi itu Gunanya untuk Mengembangkan Dan setelah Beberapa menit Jadilah seperti ini Teksturnya Ini adalah Tekstur Whip Cream Homet Buatan aku Dan lalu kita Campurkan ke Adonan yang Udah dibuat tadi ya Teman-teman Adonan coklat yang tadi Kita campurkan Sampai rata Lalu Untuk lapisan Keduanya Kita masukkan Lagi ke Wadahnya Kita ratakan Seperti ini ya Teman-teman Ini adalah Adonan untuk Lapisan kedua Lalu diratakan Ditap-tap sedikit Supaya rata Permukaannya Dan kita Diamkan di Freezer selama 20 menit Sampai dia ngeset Sementara itu Kita buat Coklat ganasenya Untuk lapisan terakhir Lapisan atas Disini aku pakai Coklat Batang Atau Teman-teman bisa pakai Dark coklat juga Sebanyak 120 gram Dan disini Aku pakai Susu UHT Sebanyak 100 ml Teman-teman juga Bisa pakai Whip cream cair Kalau ada Tapi kalau gak ada Bisa diganti Dengan susu UHT Kita panaskan Susu UHT Di atas Wajan Dipanaskan Di atas Api yang kecil Dan sampai Meletup-letup Di pinggirnya aja ya Gak usah terlalu panas Teman-teman Setelah itu Masukkan ke dalam Coklatnya Supaya coklatnya Mencair Dan diaduk Rata Disini Teksturnya Seperti ini Agak cair gitu Soalnya aku pengen Bikin coklat ganas Yang lumer Kalau teman-teman Pengen agak kental Bisa dilebih Bisa lebih banyak Coklatnya Dibanding Susu UHT Lalu aku tambahkan Margarin Satu sendok makan Dia untuk Kesan mengkilat Diaduk rata lagi Setelah Lapisan Keduanya Sudah set Sudah jadi Kita masukkan Coklat ganas Di lapisan Ke Atas Yang paling atas Kita masukkan Dengan Suhu ganas Yang sudah Dingin ya Teman-teman Dan seperti inilah Penampakan terakhirnya Kita beli Parutan keju Di paling atas Dan kita Masukkan Kulkas Semalaman Atau bisa Dimasukkan Freezer juga Ditunggu Semalaman Dimas Nusa Nah Ini sudah Ngeset ya Teman-teman Seperti es krim Tapi atasnya Lumer Dan rasanya Enak Benget Nggak terlalu Manis Semoga Teman-teman Suka Dan bisa Praktekin Di rumah jangan lupa like, subscribe dan share this video dadah assalamualaikum